Keji sekali perbuatan Herman. Ia tega membunuh Anggi Lestari, yang masih keponakannya. Kejamnya lagi, Herman memperkosa siswi SMK Negeri 1 Kabupaten Mesuji, Lampung, itu saat korban lagi sekarat. Tak heran kalau pihak keluarga sangat geram dengan kekejian Herman. Mereka pun meminta pihak kepolisian menjerat Herman dengan hukuman seberat-beratnya. Harapan kami keluarga, dia harus mendapatkan hukuman yang setimpal bahkan sangat berat, kata Yasman, perwakilan keluarga, Rabu, 3 Juli 2024. Dari hasil pemeriksaan polisi, Herman mengaku membunuh Anggi karena panik. Ketika itu berteriak minta tolong saat tasnya dirampas oleh Herman. Meski begitu, kata Yasman, pihak keluarga sejauh ini belum mengetahui persis motif sebenarnya Herman membunuh keponakannya tersebut. Informasi dari polisi katanya faktor ekonomi. Semoga motif sebenarnya bisa terungkap dengan jelas, kata dia. Yasman mengakui dirinya belum bisa menerima atas kenyataan tewasnya Anggi, apalagi pembunuhnya orang yang mereka kenal dekat. Tapi semua sudah terjadi, mau tidak mau kami harus mencoba ikhlas atas peristiwa ini, kata Yasman. Pada 28 Mei 2024 lalu, Anggi ditemukan warga dalam kondisi tewas dengan mengenaskan di dalam parit kebun karet desa Margomulyoka Bupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Pada tubuhnya, banyak ditemukan luka tusukan pisau. Selain itu, ia tidak mengenakan celana, hanya memakai pakaian sekolahnya. Kasus kematian Anggi sempat menjadi misteri karena minimnya saksi dan alat bukti. Hingga sebulan berlalu, polisi tak kunjung menangkap pelaku pembunuhan. Titik terang muncul ketika polisi mendapatkan rekaman kamera pengawas CCTV yang memperlihatkan Anggi dibonceng seorang pria berjaket hitam sepulang sekolah pada 28 Mei 2024. Belakangan diketahui pria itu adalah Herman, pamannya sendiri. Herman ditangkap di tempat persembunyiannya di Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin Dini Hari, 1 Juli 2024. Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadilah Astutik mengatakan, polisi akan menerapkan pasal berlapis untuk Herman. Herman akan dijerat pasal pembunuhan berencana dan perlindungan anak di bawah umur dengan ancaman pidana mati.